Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Aku ini sudah jam 7.15 ya Dari ini aku mau ke Makau Teman-teman, jadi ikuti Jalanan aku ya Nanti aku kasih rute lengkap Ini dia punya Ini kita lagi di imigrasi ya Setelah aku penggari Oke ini ya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lohur kali ini aku mau ke Makau ya Buat kalian yang ada di Hongkong Yang mau ke Makau juga untuk Sekedar main atau jutging Jadi kalian itu harus persiapkan Paspor, ID card Tentunya dan juga Kontrak kerja ya, mungkin dibutuhkan Nah Ini dari MTR Sanibe, aku naik bis B5 Saya saranin buat teman-teman Bisa bawa air sendiri Atau makanan sendiri ya Karena disana itu jarang sekali Kayak di Hongkong itu ada 7-11 atau apa Tapi jarang ditemukan ya Sedangkan kita disana nanti itu Banyak jalannya daripada Naik kendaraannya gitu lho Ya namanya kita juga mau Apa Jalan-jalan gitu ya Dan juga saya saranin buat Bawa recehan dolaran 5 dolaran dan 1 dolaran Karena setiap naik bis disana itu Bayarnya 6 dolar guys Untuk makanan sendiri Itu kalau bisa ya Bawa sendiri ya untuk sarapannya aja Mungkin Gitu Ini dia viewnya ya Ini viewnya ya Nah setelah kita masuk ke imigrasi ini ya kita bertemu teman dahulu kita mau pengecekan dokumen paspor kita lor dan juga ID ID cardnya aja kayaknya kalau gak salah ini disini lor setelah ID card kita masuk kesini buat beli tiket bisnya ya lor seharga 65 dolar kalau kita gak bisa jangan takut karena disana banyak sekali petugas setelah kita dapet tiket kita naik bis ini lor kemarin kita rombongan berenang jadi ini bisnya udah setempe di depan imigrasi jadi kita gak usah takut ya naik bis salah bis atau apa jadi memang ada bis ini aja lor kita melewati jembatan terpanjang di dunia masya Allah kapan lagi ya jadi buat kalian yang masih di Hongkong kalian tuh wajib banget ya minimal satu kali seumur hidup lor kesini lor kita menikmati jembatan terpanjang di dunia kalau kita via bis ya jalur darat kita pasti lewati jam jembatan depan alhamdulillah sampai juga di imigrasi makau ya jadi sebelum keluar disini kita itu udah di cek paspor id ya temen-temen nah disini kita udah mulai start naik bis ke destinasi yang akan kita tuju oke guys terima kasih see you di part yang kedua nanti ada destinasi-destinasi yang aku datangin sama temen-temen dan pastinya itu keren banget ya terima kasih kalau guys kita udah keluar dari imigrasi karena kita mau yang isi yang mengintil baik mengintil bobe sama lain semua jelajah ini karena banyak sekali ini yang kita kita katukin yang item-itemnya yang keren banget gak tau ya kita naik kita naik 120x kita rumuan perenang ya warga indor juga disini berdepatan dengan hari bulan hari ini pabrik monique bukan hari minggu tapi ini hari tanggal merah jangan tanggal pasar jam jem jam 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 Terima kasih.